Oke, kali ini saya akan mereview gaji dari channel BucinTV. Berapakah gajinya? Kita lihat di datanya. Oke, ini dia data dari channel BucinTV. Channel ini mengunggah atau mengupload 332 video. Di sini subscribernya yaitu 843.000 subscriber. Kemudian video views atau penayangan videonya yaitu 104.102.630. Di sini country atau negaranya yaitu ID atau Indonesia. Kemudian tipe channelnya yaitu entertainment atau hiburan. Dan channel ini dibuat pada tanggal 27 April 2018. Oke, kita lihat nilai dari social blade-nya yaitu B. Di sini ranking dari social blade-nya yaitu ke 99.104. Kemudian ranking dari subscribernya yaitu ke 1.394. Dan ranking dari video views atau penayangan videonya yaitu ke 105.488. Di sini ranking dari country atau negara Indonesia-nya yaitu ke 607. Dan ranking dari entertainment atau hiburannya yaitu ke 1.134. Oke, kita lihat penayangan video selama 30 hari terakhir yaitu 3.846.000. Data di sini meningkat 20,2%. Kemudian kita lihat pelanggan selama 30 hari terakhir atau penambahan subscriber selama 30 hari terakhir yaitu 17.000 subscriber. Data di sini meningkat 12,5%. Dan di sini kita lihat data statistik penambahan subscriber dan juga perkiraan pendapatan harian dan mingguannya. Di sini rata-rata penambahan subscriber hariannya yaitu 567 subscriber. Dan rata-rata mingguannya yaitu 3.960 subscriber. Kemudian perkiraan pendapatan harian dan mingguannya. Di sini rata-rata pendapatan hariannya yaitu 32 dolar. Dan rata-rata mingguannya yaitu 224 dolar. Oke, kita akan lihat berapakah penghasilan bulanan dan juga penghasilan tahunannya. Di sini taksiran penghasilan bulanan terendahnya yaitu 962 dolar. Dan taksiran tertingginya yaitu 15.400 dolar. Kemudian taksiran penghasilan tahunannya yaitu terendah 11.500 dolar. Dan tertingginya yaitu 184.600 dolar. Oke, kita akan hitung berapakah kalau dirupiahkan. Oke, kita langsung saja hitung berapakah kalau dirupiahkan. Tapi di sini saya akan menghitung taksiran terendahnya. Karena taksiran terendah biasanya mendekati hasil atau mendekati gaji sebenarnya. Oke, di sini taksiran penghasilan bulanannya yaitu 962 dolar. Sebelum dikalikan, kita cari dulu nilai tukar dari dolar ke rupiah. Oke, kita akan cari nilai tukar dari dolar ke rupiah. Di sini nilai tukar dolar ke rupiah yaitu 15.658 rupiah. Kemudian kita tinggal salin saja. Oke, kita barusan sudah menemukan nilai tukar dari dolar ke rupiahnya. Di sini kita tinggal mengalihkan saja. Jadi 962 dolar dikali 15.658 rupiah. Hasilnya yaitu 15.063.236 rupiah. Itu adalah taksiran penghasilan bulanannya. Oke, kita langsung saja hitung taksiran penghasilan tahunannya. Yaitu 11.500 dolar. Dikali 15.658 rupiah. Hasilnya yaitu 180.069.875 rupiah. Itu adalah taksiran penghasilan tahunannya. Oke, data ini berdasarkan dari data sosial, bled. Data sebenarnya atau gaji sebenarnya hanya yang tahu dari channel Bucin TV itu sendiri. Sekian info dari saya. Semoga bermanfaat.